nah ini teman-teman suaranya krek-krek ketika dengkol ya enggak nyangkut seperti ini seperti itu temen-temen ya kayak mau ada yang patah nyangkut ya di dalam sini kemungkinan besar ada ada yang copot ya di dalam sini Oke teman-teman kita langsung bongkar aja ya tes nah ini teman-teman teman-teman ya setelah dibongkar kita lihat di bagian as engkolnya dulu untuk as engkol kita lihat di bagian giginya dulu ya teman-teman ada yang goang apa tidak gerumpil-gerumpil teman-teman ya aman ya untuk giginya aman di sini tidak ada masalah masih nyangkut masih gigit ya set-set nah masih gigit ya aman untuk pernya amannya tidak patah cek di bagian sini kita masukkan andel ya masukkan giginya kita putar udhanya taput ya dengarkan bersama-sama nah seperti itu ya teman-teman suaranya ada yang krek 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 kayak ada yang patah di dalam sini ya sembuh kikajur kayaknya ya ini bagian kopling-kopling ini kita lepas semua barangkali teman-teman ada yang pernah mengalami hal seperti ini Mari kita belajar bersama-sama teman-teman ya untuk daerah rumah produk aman ya teman-teman cuman ini karet produk waktunya sudah waktunya ya Jadi sekalian kita ganti nanti mumpung dibongkar ya ini parah bener ya menyebabkan suara kotor 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 seperti itu temennya sekarang kita ganti gosong menyebabkan surat dek 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 nih temen-temen ya Oh ada yang rotol teman-teman nih kita lihat di sini teman-teman ya ada yang brodol nih hahaha ring sprocket ini temen-temen yang rotol seperti ini Aduh bahaya Mas Bos ini gimana Aduh semprotol Oke kita cari ya daerah mana yang rotol Oh enggak ada semua teman-teman ya di sini sudah enggak ada semuanya sepi sprocketnya sudah tidak ada semua ya kosong semua nih 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 harusnya ada sepinya di dalam sini nih ini tidak ada semua ya terus untuk asnya kocak bener ya Aduh kancing ya hai 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 pakai kipak dulu aduh terakhir pas banget boleh penyebab semua masalah ini adalah ini teman-teman ya di bagian sini ini kancingan ini hilang semua ya teman-teman jadi kemungkinan besar ini modot teman-teman modot ke sini set nah seperti ini kemudian lekuk seperti ini nah seperti ini teman-teman enggak center ya terus as ini sudah pernah dilas cuman las-lasannya copot teman-temannya nih suaranya aja seperti ini ya nah seperti ini teman-teman itu untuk enggak copot ya kalau copot please ajur nanti ganti aja nah di bagian sini juga kemakan ya nih aus juga di bagian sini ini terkena nareng juga ini tadi reng ini tadi masuk ke dalam gini teman-teman dia akan menggesek nah seperti remuk nah ini tinggal satu ini teman-teman kan ada spare part yang lebih murah ya yang bukan ori itu kan ada yang lebih murah harganya ketimbang di las-las seperti ini temen-temen soalnya ini tumpuan utama ya beban berat pres-presan seperti ini temen-temen nah dia akan pres seperti ini ya pres-presan jadi tidak gerak tidak ada las-lasan di bagian sini temen-temen tidak ada las-lasan dia kencang ya pres-presan misal kalau oblak kocak ya harus dikanti temen-temen nggak bisa diakal-akal Oke teman-teman langsung kita pasang ya nah suaranya agak kemelitik ya di bagian depan kotornya juga nganteng tapi ya Wesh joss suara nih seperti enggak seperti tadinya ya suaranya pasti kemeru wocok parah ya ini sudah mendingan nanti biar tat orangnya ya gimana mau dibongkar kalian apa enggak yang penting sudah mendingan ini di bagian sini tenaganya joss mantep temen-temen mantep-tep woi nah kannya nyodok-nyodok ya nah ini cuma diganti sprocket satu set ya harganya sekitaran 300an lebih ya karena original asli terus sama sentriknya ya sekalian tadi saya ganti karena suaranya parah bener ya jadi sekalian diganti sudah agak mendingan Oke teman-teman itu tadi ya cara tutorialnya cara penyelesaian masalah di bagian tak kopling motor jupiter jet ya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe komen dan sharenya terima kasih sudah menonton selamat menikmati